Intro Sahabat kurungan muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas bersama-sama dengan Ustadz Zulham ya Terkait yang pertama tentang hukum menjadi seorang selebgram Kemudian juga zakat profesi dalam Islam apakah ada atau tidak Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi Jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang Sholat di masjid teman-teman ya Namun sholat di masjid yang bagaimana Nah gitu dia Sebelum saya bacakan detailnya Seperti biasa saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Kuduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di depannya terdapat kuburan Mohon penjaraannya Ustadz Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Ma'ashiral muslimin wa muslimat rahimahin wa rahmankumullah Dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW dengan tegas mengatakan La tusallu ilal kubur Janganlah kalian sholat menghadap kuburan Maka disini dengan tegas jelas Nabi mengatakan bahwa tidak boleh kita sholat menghadap kekuburan Jadi bagaimana maksudnya ya kalau seandainya ada masjid itu di depannya pas ada kuburan Nah berbeda dengan ya seandainya ini masjid kemudian ada batas pagar pembatasnya Kemudian dibatas dengan jalan ya umum juga kemudian sebelahnya ada kuburan Kuburan ini gak ada masalah bukan termasuk dalam hadis Nabi SAW Yang Nabi larang ialah ketika masjid tersebut ya Benar-benar di hadapannya di depannya itu ada kuburan tanpa ada pembatas Tanpa ada pembatas jalan umum ya Atau tembok yang besar ya yang menghalangi atau membedakan antara kuburan dengan masjid Maka ini yang Nabi SAW larang Maka disini ma'ashiral muslimin wa muslimat rahimahin wa rahmankumullah Penting sekali kita memahami hukum syariat mengenai kuburan dan juga masjid Karena ada sebagian orang memiliki pemahaman kalau ada perkuburan disitu Alangkah baiknya ada masjid supaya apa mendapatkan doa Ini salah satu yang hanya mengikuti hawa nafsu atau perasaan ya Sebaiknya bagaimana pisahkan antara tanah wakab masjid dengan tanah wakab kuburan Ya karena supaya biar keluar daripada khilaf atau keluar daripada larangan Nabi SAW Salat yang ada ya masjid yang ada kuburannya Nah bagaimana orang beralasan dengan kuburan Nabi SAW Itu berbeda ya Nabi bukan dikubur di masjid Kita tahu ketika beliau meninggal dunia Beliau ya dimakamkan di kamar Aisyah r.a Bukan di masjid tapi di rumah beliau di kamar Aisyah Ketika ada perluasan ya masjid Maka rumah tersebut atau kamar tersebut menjadi Ya terkena imbas daripada perluasan masjid Tapi para ulama kita mengatakan bahwa itu bukanlah masjid Tapi rumah Nabi SAW Dan juga kalau kita lihat itu sangat dilarang kita itu untuk berdoa disitu Atau sholat menghadap kuburan Nabi dilarang Ya karena memang Nabi melarang kita untuk meminta kepada kuburan Apalagi sampai sujud atau ya Sampai ya sholat menghadap kuburan juga dilarang oleh Nabi SAW Nah kemudian kalau terjadi hal seperti ini bagaimana Di antara keterangan para ulama kita Ya kalau seandainya kita dapati ada masjid Kemudian ada kuburan di sekililingnya atau di depannya Kalau seandainya itu masjid lebih dahulu dibangun baru kuburan Maka semua kuburan dibongkar Dipindahkan ke kuburan kaum muslimin Kalau seandainya kuburan terlebih dahulu yang ada Ya maka masjidnya akan dibongkar dihancurkan Ya tapi kalaupun bisa seandainya dibuat Umpama dipisahkan antara masjid dengan jalan umum Kemudian sebelahnya baru kuburan Maka ini mungkin lebih baik ya Nggak termasuk daripada larangan Nabi SAW Tapi kalau tidak memungkinkan ya Dan kita tahu hukumnya Maka sebaiknya kita mencari masjid yang lebih aman Lebih selamat lagi Dan kita salat di masjid tersebut sehingga tidak terkena dampak Daripada larangan Nabi SAW Yaitu sholat ya dilarang oleh Nabi menghadap ke arah kuburan Wallahu ta'ala a'ala Nah teman-teman ini yang perlu kita garis bawahi adalah Bahwasannya Rasulullah menyampaikan tidak boleh kita Sholat ya Yang di depan itu terdapat kuburan Nah maksudnya adalah Ini masjid yang bagaimana ya seperti itu Jika tidak ada Yang tidak dibolehkan itu adalah jika tidak ada pembatas teman-teman Kalau seandainya ada masjid nih ya Masjid Kemudian ada tembok ya Ada tembok Ada gang misalnya Kemudian setelah gang itu baru kuburan Memang definisinya tetap sama ya Di depannya ada kuburan Tapi sudah ada pembatas Ya ada pembatas di depannya itu Dan terpisah oleh gang itu tadi Nah ini diboleh kan teman-teman Yang tidak boleh adalah Tidak adanya pembatas sama sekali Nah ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW Jadi buat kita yang mungkin belum mengetahui Atau sudah mengetahui Mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman semuanya Dan yang belum mengetahui Ini bisa menjadi ilmu baru Apabila mungkin terdapat di desanya Atau di lingkungannya Masjid yang mungkin masih Tidak ada pembatas sama sekali terhadap masjid Maka ini mungkin bisa Di apa namanya Diberikan pembatas Seperti itu ya teman-teman Jadi Kita bisa Apa namanya Kita bisa Meminimalisir Atau menghindarkan Yang tidak dibolehkan Atau yang dilarang oleh Rasulullah SAW Dalam hadisnya Wallahualam teman-teman Semoga pembahasan kita Di episode kali ini Menjadi penambah wawasan Dan menjadi Apa ya Pengetahuan baru untuk kita Dan bisa kita bagikan kepada teman-teman kita Ya Sahabat kolam muslim Pembahasan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Malau Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08529667 1046 Apabila antem semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila salah kata kita Akhiri dengan doa Kabratul Majelis Subhanallahumma Bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton